Halo sahabat TPJ Official, apa kabar kalian semua hari ini? Ketemu lagi dengan Lina. Kali ini, saya akan memberi ide inspirasi usaha ternak yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari ide bisnis peternakan modal kecil. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan video ini, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like dan subscribe ya. Oke, kali ini, Lina akan memberi 7 ide usaha peternakan yang tentunya modal kecil dan cepat panen. Ide usaha yang ke-6 menurutku paling mudah dijalankan dan untungnya menggiurkan. Sangat cocok untuk pemula dan bisa juga sebagai bisnis sampingan. Ada banyak jenis ternak yang menguntungkan dan memang sangat menggiurkan. Namun banyak pertimbangan usaha yang harus dipikirkan. Salah satunya kendala modal. Bagi pengula, jenis ternak skala kecil untuk bisnis sampingan dengan modal kecil menjadi pilihan untuk usaha budidaya ternak yang menjanjikan. Walaupun usaha skala kecil atau skala rumahan. Meskipun usaha skala kecil, namun untungnya juga lumayan dan berpotensi menjadi usaha yang skala besar. Oke, berikut ide usaha peternakannya. Beternat Kroto Semut rang-rang atau semut kroto. Senang membuat sarang di pepohonan. Kroto banyak dicari dan diperjual belikan. Misalnya sebagai pakan burung dan sebagai umpan memancing. Wajar jika kebutuhan kroto termasuk tinggi. Serta mudah dipasarkan dengan harga lumayan mahal. Kapan kroto mulai bisa dipanen? Jawabannya secara teoritis. Telur semut rang-rang mempunyai usia 15 hingga 20 hari. Mulai dari telur, larva hingga menjadi semut. Pemanenan bisa dilakukan setelah sarang semut terlihat penuh dengan telur atau kroto yang berwarna putih. Pada media atau sarang yang telah stabil. Selanjutnya kroto bisa dipanen setiap 15 hingga 20 hari. Pada awal budidaya, sebaiknya bibit koloni dibiarkan berkembang biat. Sehingga populasi semutnya bertambah. Setidaknya hingga 6 bulan. Pertama tidak dipanen terlebih dahulu. Kemudian, setelah 6 bulan. Pemanenan bisa dilakukan 2 kali setiap bulannya. Atau bisa diatur menjadi setiap hari. Dengan mengkombinasikan jumlah sarang dan siklus panen. Berikutnya berternak ikan lele. Bisnis ikan memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis ternak ikan lele yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis ternak ikan lele ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mempelajari lebih dulu mengenai karakteristik ikan yang akan dipelihara. Dan memilih jenis lele yang mudah diternakan seperti lale mutiara. Untuk mendapatkan panen ukuran, konsumsi tidak perlu waktu 2-3 bulan. Namun dengan pemeliharaan 50 hari saja sudah cukup. Untuk mendapatkan lele, ukuran dominan 6 hingga 10 ekor per kilo atau dengan bobot sekitar 100 hingga 150 gram per ekor. Beternak kelinci Kenapa kelinci? Mungkin kita pikir memeliharanya akan rumit. Namun jika Anda pernah memelihara jenis kelinci yang tahan penyakit seperti jenis Rex, Femis Dian, New Zealand, dan Dagi, Anda akan senang ketika memanen. Hasil beternak kelinci sangatlah mudah. Apalagi jika Anda sudah berpengalaman dalam dunia usaha peternakan kelinci. Hasil yang didapat dari beternak kelinci adalah berupa anakan. Kelinci sudah bisa dipanen saat bobotnya sudah mencapai 2 hingga 3 kilogram. Dengan usia rata-rata 3, 5 bulan di usia tersebut, daging sudah bisa dikonsumsi dengan kondisi kelinci sehat. Oke teman-teman, untuk ide berikutnya berternak jangkrik. Sama halnya dengan berternak truto. Ternak jangkrik juga mudah dilakukan dengan modal kecil. Peluang ini terbuka juga, karena semakin banyaknya orang memelihara burung berkicau. Jangkrik juga salah satu makanan favorit, terutama dalam hal merawat suara burung kicau, agar suaranya bagus. Kalian cukup membeli bibit atau telur jangkrik, kemudian dikembangkan dalam kotak yang cukup besar. Teman-teman tidak perlu khawatir soal makanannya, karena makanannya mudah dicari dan murah, seperti daun kering, ubi-ubian, dan sayuran. Pada umumnya jangkrik bisa panen pada usia 35 hari. Namun dengan pemberian pakan yang baik, seperti ditambah purayam, panen bisa lebih cepat dari itu. Usaha beternak jangkrik juga sangat direkomendasikan jika kalian hanya memiliki modal kecil. Oke guys, berikutnya, budidaya burung puyuh. Usaha ternak burung puyuh petalur merupakan salah satu yang paling menjanjikan, dan sangat cocok dikembangkan di Indonesia. Hal ini tak lepas dari permintaan masyarakat yang terus meningkat, terutama seiring dengan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan konsumsi protein hewani. Selain alasan tersebut, model ternak burung puyuh cukup murah, pekuran burung puyuh yang kecil membuatnya tak membutuhkan lahan yang luas, dan juga penataan kandang burung puyuh dapat disusun bertingkat, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengembangkan bisnis ternak burung puyuh petalur rumahan. Kemampuan produksi telur puyuh yang cepat dan tinggi membuat bisnis ternak burung puyuh menjadi nilai positif, sebagai pertimbangan untuk memulai bisnis ini. Ternak burung puyuh ternyata menjanjikan hasil yang menggiurkan, dan tidak perlu menunggu waktu lama untuk dapat dipanen. Hanya membutuhkan waktu 45 hari dari sejak menetas, burung puyuh sudah bisa menghasilkan telur puyuh. Untuk ide yang ke-6, Berternak Maggot Bodhidaya Maggot merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan. Biasanya digunakan sebagai pakan alternatif. Maggot dikenal sebagai pakan yang tinggi protein. Peruntukannya bisa digunakan sebagai pakan unggas, maupun pakan ikan. Berbicara tentang peluang usahanya, Maggot memiliki nilai jual yang cukup menguntungkan, dari total pengeluaran biaya produksinya. Dari informasi harga pasar yang kami dapatkan, Maggot dijual dengan harga berkisar, dari Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Dan untuk Maggot kering berkisar Rp50.000 per kilogram. Belum lagi, jika diolah menjadi produk turunannya, dan memiliki harga yang lebih variatif, Maggot dapat diproduksi dengan mudah dan cepat. Panan Maggot dapat dilakukan, mulai dari usia 10 hari hingga 24 hari, di mana telur Black Soldier Flake atau BSF, sudah menetas dan memasuki vas larva yang tumbuh sekitar 15 hingga 20 mm, hingga sebelum masuk vas sepupa. Baik untuk usaha ternak yang terakhir, usaha ternak cacing. Mungkin teman-teman semua berpikir buat apa ternak cacing, karena cacing tanpa di ternak pun juga mudah dicari di alam. Meskipun mudah dicari di alam, tak semua orang mau mencarinya di alam, ada banyak orang lebih suka membelinya, karena nggak ribet. Cacing dibutuhkan untuk makanan ikan, baik itu ikan hias seperti cupang, atau ikan konsumsi seperti ikan lele, dan ikan nila. Cacing yang bisa diternakkan, ialah jenis cacing lumbrisus SP, atau jenis cacing tanah. Masa panen cacing? Panen biasanya dilakukan pada bulan kedua setelah mulai ternak. Setiap masa panen, sebaiknya jangan dipanen secara keseluruhan. Baiknya diambil hanya 50%, sampai 75% dari populasi cacing, agar proses regenerasi terus berjalan. Panen bisa mulai dilakukan, setelah kita melihat banyaknya kacing, atau kotoran cacing, dan kokon atau kumpulan telur cacing. Untuk modal usahanya cukup murah, karena hanya memerlukan. Tempat sederhana untuk rumah cacing, dan makanannya pun tidak usah beli, karena bisa menggunakan kotoran ternak. Mudah dan murah bukan? Demikian video dari channel TPG Official. Gimana menurut kalian mana yang menarik? Tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.